Intro Sebanyak 502 orang pekerja migran Indonesia bermasalah asal 8 provinsi di Indonesia terdiri dari 330 pria, 140 wanita, dan 32 anak di bawah umur dideportasi oleh pemerintah Malaysia Jumat 10 Mei Proses pemulangan ke negara asal ini dikawal langsung oleh pihak Depo Tahanan Semuja Malaysia bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia melalui pos lintas batas negara NTKONG Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BP3MI terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia di Malaysia diantaranya tidak memiliki pasport, tidak memiliki izin tinggal resmi, hingga melakukan tindak pidana PMI jangan mudah percaya informasi yang memang tidak jelas sumbernya Nah contoh pekerja-pekerja yang memang mohon maaf kalau kita bilang calok ya itu pasti menjanjikan hal-hal yang menjurkan, janji surgawi lah gaji sekian dengan persyaratan hari ini tanpa dokumen bisa berangkat besok Nah hal-hal yang begini jika memang masih ragu silahkan tanyakan harapannya masyarakat lebih kritis lagi Sebelumnya pada 2023, Satgas Khusus yang dibentuk Polda Kalbar berhasil mengungkap 36 kasus penyelundupan orang berkedok agen pekerja migran Indonesia Selain menyelamatkan 138 korban petugas juga meringkus 37 pelaku yang merupakan bagian dari sindikat perdagangan orang lintas negara Dari Pontianak, Kalimantan Barat Indra Budi Santoso Kantor Berita Antara Muwartakan